Halo, kenalin, aku Awan Sena, hari ini I'm so super excited, karena ini debut pertama aku bersama Alfa Record, untuk single pertama, jadi gak sabar-abagat pokoknya, so this is me, cek it out! Jadi, kenapa aku ambil Awan Sena, sebetulnya nama asriku Andi Gunawan, kenapa aku ambil Awan Sena itu, yang pertama, nama Awan ini diambil dari salah satu judges diajak ekspektor di Indonesia, dari Mas Anang Irmancha, terima kasih Mas, terima kasih Mas Anang Irmancha, Dan Sena ini diambil dari bahasa San Sakerta, yang artinya cemerlang, Awan yang sangat cemerlang sekali Arti musik untuk aku itu, bagian dari hidup aku, contoh nih, kalau misalkan aku lagi stres, aku selalu nyanyi, lagi di toilet, aku selalu nyanyi, lagi apapun yang bikin aku galau, kalau misalkan aku nyanyi, ya itu minimal meminimalisir kegalauan itu Menurutku, ini tuh udah jadi passion sejak kecil, sejak kecil tuh aku udah nyanyi-nyanyi sama papa, nyanyi lagu Sunda, lagu Nasid, lagu apapun, itu banyak banget pokoknya, terlebih papa aku kan seorang musisi juga ya, dia suka lagu-lagu Sunda, aku diajarin lagu-lagu Sunda juga gitu-gitu sih, walaupun sekarang, maksudnya tuh lebih fokus ke pop, aku sepil deh ya, untuk kalian lagu Sunda, Bang Bung Hidang Nah, kalian cari aja jadulnya Bang Bung Hidang Nah, jadi awal pertama kali momen aku tiba-tiba suka nyanyi itu, pertama kalinya emang di genre lagu Sunda sih, sebetulnya, karena papa emang suka lagu-lagu Sunda, diajarin lagu Sunda, waktu itu aku pulang sekolah gitu loh, waktu SD pulang sekolah, papaku lagi main gitar, terus aku tiba-tiba secara tidak langsung, tiba-tiba jadulnya, Aku nyanyi, terus papa denger lah kok suara anak gua, bagus katanya kayak gitu, ya udahlah boleh dari situ, kayak dilatih sama papa, dan akhirnya mencoba untuk lebih mendalami berbagai genre, ternyata aku lebih nyaman di genre yang sekarang nih Penyanyi favorit untuk saat ini mungkin masih Sam Smith, sejak kayak lagu-lagu I'm not the only one, terus kayak I might kill my egg, na 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 na, kill Bill, dan pokoknya suka banget sih sama lagu-lagunya, sejak Sam Smith untuk saat ini Pengalaman pertama kali nyanyi tuh waktu TK sih sebetulnya, momennya tuh grogi banget, ditonton sama guru-guru, sama teman-teman kecil, yang pada ngeledakin juga lali-lali di depan, terus aku nyanyi, kayak gemet terp yang pipis, tapi gimana lagi mau nangis, gimana lagi bingung banget semuanya Tapi ya, itulah momen yang paling berkesan juga sih salah satunya Pertama kali manggung dibayar itu, waktu SMA di acara wedding gitu loh, terus bareng guru musikku di SMA, terus kayak cuma dikasih nasibok Tapi itu jadi momen paling berkesan untuk aku, karena itu kayak suara ku tuh jadi bermanfaat untuk kedua pemplay gitu loh, untuk tamu undangan, aku nyanyi walaupun gak dibayar tapi happy banget gitu loh Dan sampai tadi, titik sampai saat ini aku bisa berkolaborasi bersama Alva Record dan punya single lagu, proses banget sih Kalau gabung dengan beberapa band, banyak-banyak sih sebetulnya, band Jakarta, band di Bandung, band di Garut, terus gabung juga sama lingkung seni Sunda, bandnya Gizella Kayak reguleran gitu loh Kalau suruh milih sih, bio juga ya, karena ketika kita nyanyi solo juga butuh pengiring, dan band juga butuh vokalis, tapi untuk saat ini aku lebih fokus ke solo Kenapa solo? Karena solo itu lebih fleksibel aja, lebih luas, dan sedangkan band itu kan kayak butuh kekompakan, terus komitmennya harus samaan barengan, jadi lebih bikin gitu loh Jadi lah, udahlah aku lebih bikin solo saya sendirian Sturt Syndrome Sturt Syndrome Beberapa kali Pastinya ngalamin, pasti semua penyanyi juga pasti ngalamin ya kayak gitu Sempet waktu itu di Ajang Expected Indonesia Karena itu pertama kali aku ikut Ajang Nasional di Indonesia Di Expected Indonesia, itu di depan para judges Yes, Mas Anang, Mas Ariel, KT Ocha, Kabel CL, Bang Judika, wih, itu nervesnya bukan lain Jadi sebelum aku ikut Expected Indonesia, Indonesian Idol, aku tuh sempet ikut kayak festival-festival kayak Nasid nih Alhamdulillah waktu itu aku dapat juara satu, Nasid Indonesia Dan setelah itu aku mencoba untuk Wah, kayaknya aku mau ikut ke Ajang yang lebih luas gitu loh Ikutlah ke Expected dan ikutlah ke Indonesian Idol Itulah Jadi awal mulanya gini loh Mas Ikay DM Andi di Instagram Sampai akhirnya Kayak kita ketemuan di Bandung Ngobrol-ngobrol sambil ngopi Ditawarin single lagu Perasaan Andi waktu itu kayak ngerasa Ini bener gak sih aku dikasih lagu Kayak gitu Ini boong atau PHP apa gimana sih nanti Mana jaraknya jauh Jangan-jangan ini cuma PHP doang Gitu-gitu kan Eh ternyata Serius dong Serius ternyata Sampai bikin video klip Single lagu Eh pokoknya proses banget ternyata Setelah itu Akhirnya fokus disini Bareng alpha record Nah perasaan yang pertama kali masuk studio rekaman juga Ternyata Cara kita nyanyi di tanggung Dan cara kita nyanyi di studio rekaman itu beda banget guys Beda banget Pipesnya beda banget Kayak lebih apa ya Nyanyi di studio rekaman lebih Lebih sulit menurut gue Lebih sulit karena Kayak di repeat lagi Di repeat lagi Falas sedikit aja keliatan banget Kayak gitu-gitu sih Tapi ya Seiring berjalannya waktu Terlalu bisa juga Telat ya Single pertama ini Menceritakan tentang Seseorang Harus berpisah Tapi dalam posisi dia tuh masih mencintai dia Gitu gak guys Kalian ada yang relate gak Jadi kayak Kalian lagi sayang-sayangnya Tapi kalian harus tinggalin cecewa itu Gitu loh Karena suatu alasan yang memang Itu tidak bisa diganggu-gugat Pokoknya galau banget Ini untuk temen-temen yang galau-galau juga Ini untuk temen-temen yang galau-galau juga Ini untuk temen-temen yang galau-galau juga Ya yang pertama liriknya Relate banget Karena Andri juga waktu itu lagi Lagi galau lah ceritanya Kalau anak bodanya Terus nadanya juga enak Terus EG listening Terus aku yakin di luar sana Karena banyak banget yang relate sama lagu ini juga Jadi ya udahlah Akhirnya memutuskan untuk pilih lagu ini Udah ada kebetulan video klipnya Dan seru banget waktu itu Aku di apa Proses bikin videonya tuh bareng Mas Yopi Gunawan Terima kasih Mas Yopi Terus ada partner aku juga Kelly May Cantik banget Dan Ya seru banget pokoknya Momen-momen bikin video klip Kayak banyak kendala Banyak ini banyak itu Tapi ya udah Semuanya bisa berjalan dengan lancar Joy juga Seru banget pokoknya Harapanku Untuk single pertama ini Yang pertama Lagu ini bisa dinikmatin oleh seluruh masyarakat Indonesia Yang kedua Harapannya pokoknya Lagu ini bisa rame Trending nomor satu di Youtube Amin ya Allah Bukan di Youtube doang Semua platform musik Amin ya Allah Part lirik yang paling aku suka Ini di bagian rapnya sih Part ini nih Tak perlu disini Jika sudah tak cinta Kenapa part ini Karena kamu tuh udah gak perlu lagi Kalau misalkan udah gak sayang sama aku Jangan Pura-pura kamu suka sama aku Karena mau di gimana pun Kalau udah gak nyaman itu Udah gak bakalan nyaman gitu loh guys Tambah sakit gitu loh Ya paling kayak gitu sih Selebihnya Nanti temen-temen Cek di part pemusik Apa record Terus di part pemusik aku juga Thank you so much Yang udah nonton Tunggu single pertama aku nanti Semoga nanti Lagu ini bisa Masuk ke playlist kalian Dan trending Amin Bye bye